Oke, baiklah teman-teman, kembali lagi di tutorial ANSYS. Pada video kali ini, saya akan mencoba membuat tutorial tentang analisis transient thermal. Oke, disini langsung saja, pertama ambil steady state thermal. Lalu engineering data. Oke, ini kita masukkan ametrel nya aluminium. Centrophic. 170. Unit nya berubah. Oke, selanjutnya geometri. Oke, disini unit nya saya memakai milimeter. Disini snap nya saya aktifkan untuk mudah menggambar. Lalu draw. Gambar. Saya menggunakan t-tangle saja. Perubankah. Sejak Style. Logu untuk kelas, sed你看. Kita makan sihat. Terima kasih latihan. Seoha rajin unit minodu. Halo modif, aku miltrim Kita beri dimensi Kita ubah 3 sama Sekarang jarak ke sini Kita ubah Biaranya 6 6 6 6 6 6 Oke, selanjutnya ini Garak yang panjang ini 66 Oke, tinggi ini 9 9 Oke Telah selesai Selanjutnya kita Extrude Extrude Geometri pilih sketch 1 Bagian XJ plane Pilih Disini panjang extrude saya beri 60 saja Pineret Oke, ini tampilannya Oke Setelah selesai menggambar Selanjutnya keluar Masuk ke model Oke Tunggu sebentar Lihat Tendang Tendang Jika Terima Oke, pada geometri langsung saja geometri solid ini asiknya kita ganti aluminium lalu di mesh di advance nya kita ganti di bagian elemen ini kita ganti droplet lalu klik mesh klik kanan insert geometri kita seluruh komponen elemen nya 5e-4 klik kanan klik kanan oke kita tunggu oke begini hasilnya oke selanjutnya kita ke A5 pilih headflip ini pilih bagian bawah saja oke magnitude nya 1000 lalu masih di A5 steady state thermal yaitu Convection pada Convection geometri nya ini harus 29 phase jadi kita harus sambil menekan control ke setiap bagian-bagian ini dengan ada yang terlewat kemudian 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 oke 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 telah selesai ini ditandai nya semua kecuali yang bawah jadi 29 phase oke film film coefficient nya 30 mbn temperatur nya 28 oke langsung selanjutnya klik A6 masukkan temperature total headflip lalu Direction heightflip pada Direction heightflip orientasi nya kita ubah menjadi Y Y aktif lalu solve oke kita tunggu oke sudah selesai klik klik ubah ini no wireframe oke klik animasi untuk menentara oke tempat total headflip oke disini kita kalau mau merubah animasi nya lalu Direction headflip nya kita ubah pada ISO line oke beginilah tampilnya setelah selesai kembali ke project ANSES tadi lalu klik pada solution klik kanan transfer data to new transient thermal oke klik engineering data pada steady state thermal klik aluminium ini property nya density nya kita aktifkan kita masukkan 2800 terus specific height nya kita aktifkan juga kita masukkan 870 oke lalu kembali ke project disini kita klik set up pada transient thermal double click pada pop up ini kita tekan yes saja oke disini sudah ada transient thermal B5 klik analysis setting oke step and time nya kita ubah menjadi 180 80 auto time stepping nya kita ubah menjadi on lalu ini intel time step nya 0,1 minimum time step nya 0,05 5 lalu maksimum set nya 5 oke setelah selesai klik B5 masukkan headflux oke headflux tech pilih bagian bottom atau bawah ini Magnitude nya diganti pergolar i oke selanjutnya ini pada tabel ini kita masukkan angka disini kisah isi 45 disini 0 disini 0 disini 4,5 45,1 terus selanjutnya 1000 sebelah sini sebelah kanan kemudian berikutnya 90 atau 1000 lagi 90,1 Rp135 Rp135 Rp165 dengan nol Oh maaf Ini ada kesalahan Bagi yang 45.1 diisi 1000 Sedangkan yang 90.1 diisi dengan nol lalu bagian selanjutnya disini kita hasil 1000 135,1 oke telah selesai klik B5 lagi selanjutnya Convection pada Convection ini sama seperti yang di Convection di A5 di B5 sama saja geometrinya 29 page, kita harus tekan dengan menekan control oke putar klik Solution B6, masukkan Temperature total headflip dan juga Direction headflip, sama seperti tadi Direction headflip pada orientasi nya kita ubah menjadi y-axis lalu solve, oke kita tunggu oke baiklah teman-teman, solve nya sudah selesai, ini hasilnya, ini Temperature, ini grafiknya, dan total headflip, ini grafiknya, dan Direction headflip, ini grafiknya, dan Direction headflip, ini oke selanjutnya, kembali ke Project Sematic, Solution, klik kanan, transfer data new ke static structural, klik engineering data, Isotropic nya kita aktifkan yang menulisnya, kita isi 70 Potion ratio nya, 0,3 lalu, Isotropic instantaneous covein, coefficient, kita aktifkan juga disini kita isi 2,2 E-5 E-5 sebentar setelah selesai, kembali ke Project klik Setup pada static structural, double klik setelah selesai, pada pop out, tekan yes oke, ini sudah muncul langsung saja klik static structural pilih fixed support bagian, geometri nya bagian bawah klik 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 masukkan reformasi total dan ekv font misses oke, langsung solve oke, kita tunggu sebentar oke, baiklah teman-teman solve nya sudah selesai inilah hasilnya untuk total deformasi dan ini yang equivalent stress oke, ini hasilnya mungkin sekian video tutorial tentang transient thermal mungkin masih banyak kesalahan atau kekeliruan dalam pengucapan atau praktiknya semoga video ini bermanfaat terimakasih selamat menikmati